Hai guys hari ini akan kasih makan ikan lele ini sekarang usianya udah tiga bulan guys oke guys seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya ikan-ikan lele ini saya kasih makan dengan pakan alternatif yaitu usus dan daging ayam tiran ini kita kasih makan dulu nih ikannya nih pokoknya kalau ikan lele dikasih pakan alternatif ayam-ayam mati dan usus ini cepat besar guys ini umur tiga bulan aja udah segede-gede-gede gini ikannya nih biar nggak banyak cincong kita langsung aja lihat gimana dia makan kita buka dulu nih jaringnya nih ini paranetnya tuh sengaja guys biar nggak pada loncat kalau kepenuhan airnya ini pakai usus tuh udah campur nasinya juga ini daging ayamnya udah dibersihin guys dari tulang-tulangnya udah saya buang-buangin jadi di dibersihin dulu tulang-tulangnya dan dicampur dengan ususnya guys ini kolam yang pertama yang paling atas ini sebetulnya sisa dipanen guys waktu itu pernah dipanen sekali ini usianya tiga bulan ini udah sekilo enam kayaknya nih sekarang kita pindah ke sebelahnya nah kalau yang sebelahnya ini nggak terlalu banyak disini ini juga hasil penjarangan jadi jarangin daging ayamnya saya cacah-cacah dan ususnya cacah-cacah karena biar makannya tuh merata guys biar kebagian semua jadi bisa diaur kayak pelet jalanannya licin guys ini usia ikan 3 bulan nih uing ayamnya tuh yang udah dihancurin ini pakan yang nutrisinya tinggi banget nih guys buah 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 air jadi bisa mengakibatkan ikan-ikan memuntahkan makanannya dan biasanya banyak yang mati kalau hujan gede karena berhubung segerimis nggak apalah tadi nunggun hujan baru bisa ngasih makan ikan kita akan pindah ke kolam yang bawah disini tidak ada sedikit di tempat pembuangannya sudah ribut seru otak jadi seger banyak sini makannya nanti malam kita bisa makan lagi malam juga lahap soalnya kita pindah ke kolam yang terakhir terakhir juga sama nih guys ini airnya lebih hitam kan ini kolam terakhir nih terakhir terakhir jadi kolam yang ini adalah kolam terakhir paling bawah jadi airnya tuh lebih hitam guys tuh tapi kalau untuk ikan lele tidak masalah asa yang penting sering disirkulasi airnya biar nggak bau cuman karena kolam yang paling bawah nih sering bagian sedikit pakannya agak pembesarannya agak kurang guys dan isinya juga terlalu padat terlalu terlalu tapi udah rata sih ukurannya jadi kolam saya ada 4 1 dan 3 4 guys ke atas guys jadi ikan lele ini saya kasih makan hanya dengan pakan alternatif tidak saya kasih makan pelet dulu waktu dikasih pelet pas umur-umur seminggu gitu lah seminggu dua minggu baru dari nanem ya baru dikasih pelet kemarin kemarinnya nggak pernah dikasih pelet lagi kasih makan ini aja pakan seperti ini cuman kalau pakan seperti ini guys perlu diketahui ya kalau misalnya kita ada bulu yang tercacah kalau dari daging ayam bulu yang tercacah tuh yang bulu-bulu kecil tercacah ke tajam tuh ujungnya nah itu dia begitu ada yang mati kemarin saya periksa ya saya otopsi si lele nya ternyata dia makan bulu guys ada bulu yang termakan sama dia di dalam ususnya itu ada bulu yang termakan nah untuk tulang juga gitu guys kalau tulangnya kecacah tajam kan dia dimakannya ini kan lahap jadi suka kemakan jadi kalau kita cacah sama tulang tulangnya ada aja tuh kematian satu atau dua ekor ya gitu guys jadi buat temen-temen yang masih makan pakai ini ayam mati kalau dicacah seperti saya jangan dicacah sama tulang tulangnya cukup dagingnya aja biar nggak pada mati makan tulang dan makan dulu gitu guys tipnya dari saya ya buksesat tulang yang dari cacahannya nah ini saya taruh kantong plastik terus saya kantong disitu nah bentar juga abis cuma nanti kalau udah 2 hari 3 hari kolamnya harus dibersihin pakai serokan guys biar nggak sampahnya banyak ini sebetulnya agak kurang nih makanannya kurang banyak karena beberapa hari ini kotong ayamnya kurang rame pasar lagi nggak gitu rame guys tunjulan ayam sedikit kalau udah disemakan udah anteng nggak pada ribut ya udah pasang lagi jaringnya nanti kita pasang lagi dibidiri-diriin aja pakai bambu bambu yang ditajamin ujungnya di paku jadi supaya kalau airnya penuh meluap karena kebesaran nanti ikannya nggak pada ikut naik ke darat atau yang loncat loncat biasanya kalau ikan ini suka loncat loncat nah dia nggak sampai keluar guys gitu guys nah oke guys itu dia tadi proses pemberian makan lele dengan pakan alternatif khusus ayam dan daging ayam tiran yang sudah dihancurkan kalau orang biasa digiling nggak bisa cahajah gitu semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang ingin mencoba budidaya ikan leleh kita tinggal cuci tangan dan cuci perabotan terima kasih banyak sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih